Sriwijaya kita pacar Dari sekedar maun tetap di parcai Kita lihat ini dia taktikal dari Sriwijaya FC Aswani Dari tim PSPS Riau Pemirsa Ada Ismailan Kamare di depan Berawang Indonesia dan Wasid Herudit bersiap Dan ini dia kick off ke babak pertama Sriwijaya FC melawan PSPS Riau Sriwijaya FC dengan jersey merah-merah-merah Berada di sisi kanan layar kaca Anda menyerang ke sisi kiri Sementara PSPS Riau dengan jersey putih-putih biru Berat kembali sebuah set-piece kali ini Pemirsa Sebuah tendangan langsung ke arah Gawang Ditugaskan sebagai target man Atau minimal di line depan Berat tugas di line depan Sebuah skema tadi hampir saja membuka pertahanan Bagi Sriwijaya FC dan pasti sangat cermat Deddy Hartono pendek saja sebuah tendangan sudut kali ini Angkat bola langsung ke arah Gawang Baik sekali maksudnya Beruntung masih dalam kekuasaan sangat tinggi Tadi Ismail Hanafi Hampir saja sebuah luang Dell Baik sekali Valiantan dari Laubun Oh Sri PSPS Riau di kotak penalti Apa yang terjadi kali ini Andre Masih Andri Gue kalau yang sebuah tendangan langsung Kali ini Pemirsa Sebuah tendangan Gusti Bisa melakukan empat-empat kombinasi Oh baik sekali sebuah true pass Masukkan pada pergerangan dari seru Andre Namun Rizky Darmawan Menjadi peluang terakhir saya rasa bagi PSPS Riau namun mudah saja diantisipasi oleh Inron Cip tadi Dan Pemirsa Wasil Khoyaluddin Asal Yogyakarta Men-team di laga sore hari ini Pemirsa kita nantikan Pembahasan apa yang terjadi di babak pertama dan prediksi Dan ini dia kick off babak kedua Sri JFC berhadapan dengan PSPS Riau Pemirsa Tentu saja kedua tim sudah bertukar posisi gawang Kali ini kick off babak kedua Di awal dari PSPS Riau Nur Iskandar Bisa macam-macam di kotak pinati Nur Iskandar Oh Setuhan akhir Nur Iskandar Namun sayang Masih bisa diamankan dengan cukup cemat oleh Ismail Hadisaputra di sisi kiri Angkat bola baik sekali maksudnya Namun saya tidak adarkan ini Rahel disana Pemirsa Rahasi Rahel Radiansan Masuknya kotak pinati Rahel coba cutback berbahaya Namun bertubi-tubi kali ini menekan Para main yang sering jadi kotak pinati Pemirsa Apa yang terjadi? Buka sebuah pelanggaran tadi Terlihat lebih banyak pemain Dari Plaskar Ongelito Oke disana Pemirsa Onside nampaknya apa yang terjadi? Dan orang dari wasi Pemirsa Rizky Darmawan nampaknya Dilihat melakukan pelanggaran terhadap pergerakan Dari Andrea Bubakar Kita lanjutkan ulang Bung Jep ya 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 memang ada terjat Fadal Kita mengambil kali ini Fadal Semuat terjat Goal Ya kita lihat bagaimana Begitu tenang Fadal Untuk menceploskan bola Mengecoh seorang Rizky Darmawan Dan gol yang saya kira Terlepas kali ini Andre Bubakar Masih Andre mencari ruang sana Andre Menunggu dekannya Sebuah terdahal langsung And off Mbak Zakaria Jauhkan bola ke depan Dan menanti berbahaya Apa yang terjadi Oh Hampir saja Sebuah kemelut yang dimanfaatkan Rizky Darmawan Kaling sebuah peluang Bagi PSPS Pemirsa Ronny yang angkat Bokat Dia jauh Betul mister Ya dan kita lihat bagaimana Eksekusi yang sangat baik Yang terdapat oleh PSPS Riau Dan Randy Saputra Menghadapi bola Apa yang terjadi lakukan Randy sebuah umpan Namun lebih dekat kepada Lurie Skander Oh Percobaan yang luar Ketak final Tidak Bola ke depan langsung Pada Imam Bagus Maksudat Hampir yang sangat-sangat Ketat Bagi ketiga tim Saya rasa Sri JFC PSN 9 Dan juga PSPS Riau Sementara kali ini Sebuah Percobaan Apa yang terjadi Protes dulu Mungkin ada Call handball Yang dilihat oleh Pemirsa Sriwijaya Sih Pemirsa Betul dan kita harus menunggu Tadi sebenarnya Tayangan ulang Apa yang terjadi Sebenarnya tendangan Dari Rahel tadi Dan ada protes Dari para pemain Iya memang mengenai Tangan tadi Bagaimana tadi Bola yang dilepaskan Dan Dan Pemirsa Jogjakarta Mengakhir Peningan Babak kedua Pemirsa 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 Terima kasih.